Saksi mata itu datang tanpa mata, ia berjalan tertatih-tatih di tengah ruang pengadilan dengan tangan merabah-rabah udara. Dari lubang pada bekas tempat kedua matanya, mengucur darah yang begitu merah bagaikan tiada warna merah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan dan terus-menerus dari lubang mata itu. Darah membasai pipinya, membasai bajunya, membasai celananya, membasai sepatunya dan mengalir perlahan-lahan di lantai ruang pengadilan yang sebetulnya sudah dipel bersih-bersih dengan karbol yang baunya bahkan masih tercium oleh para pengunjung yang kini menjadi gempar. Dan berteriak-teriak dengan emosi meluap-luap. Sementara para wartawan yang selalu menanggapi peristiwa menggemparkan dengan penuh gairah, segera memotret saksi mata itu dari segala sudut sampai menungging-nungging. Sehingga lampu kilat yang berkerdap membuat suasana makin panas terlalu edad sadis. Bapak hakim yang mulia yang segera tersadar mengetuk-netukkan palunya dengan sisa wibawa yang masih ada yang mencoba menenangkan keadaan. Tenang saudara-saudara, tenang. Siapa yang mengganggu jalannya pengadilan akan saya usir keluar ruangan. Syukurlah para hadirin bisa ditenangkan. Mereka juga ingin segera tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Saudara-saudara. Saudara-saudara saksi mata. Saya, Pak. Dimanakah mata saudara? Diambil orang, Pak. Dia ambil. Saya, Pak. Maksudnya dioperasi. Bukan, Pak. Diambil pakai sendok. Hah? Pakai sendok? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa, Pak. Tapi katanya mau dibikin tengkleng. Dibikin tengkleng? Terlalu. Siapa yang bilang? Ya, yang mengambil mata saya, Pak. Tentu saja, Bego. Maksud saya siapa yang mengambil mata saudara pakai sendok? Dia tidak bilang siapa namanya, Pak. Saudara tidak tanya, Bego. Tidak, Pak. Dengar baik-baik, Bego. Maksud saya, Seperti apa rupa orang itu? Sebelum mata saudara diambil dengan sendok yang katanya untuk dibuat tengkleng atau campuran sob kambing barangkali, Mata saudara masih ada di tempatnya, bukan? Saya, Pak. Jadi saudara melihat seperti apa orangnya, kan? Saya, Pak. Coba, ceritakan. Apa yang dilihat mata saudara yang sekarang mungkin sudah dimakan para penggemar tengkleng itu? Saksi mata itu diam sejenak. Sejenak pengunjung di ruang pengadilan menahan nafas. Ada beberapa orang, Pak. Berapa? Lima, Pak. Seperti apa mereka? Saya tidak sempat meneliti, Pak. Habis mata saya keburu diambil, sih. Masih ingat pakaiannya barangkali? Yang jelas mereka berseragam, Pak. Buang pengadilan jadi riuh kembali seperti dengungan seribu lebah. Hakim mengetuk-ngetukan palunya, suara lebah menghilang. Seragam tentara maksudnya? Seragam tentara maksudnya? Bukan, Pak. Polisi? Bukan juga, Pak. Hansi barangkali. Itu loh, Pak. Yang hitam-hitam seperti di film. Mukanya ditutupin. Mukanya ditutupin. Mukanya ditutupin. Iya, Pak. Cuma kelihatan matanya. Ah! Saya tahu. Ninja, kan? Nah! Itu, Pak. Ninja. Mereka itulah yang mengambil mata saya dengan sendok. Lagi-lagi hadirin ribut dan saling bergunjing seperti di warung kopi. Lagi-lagi, Bapak Hakim yang mulia mesti mengetuk-netukan palu supaya orang banyak itu menjadi tenang. Darah masih menetes. Lahan-lahan. Tapi terus-menerus dari lobang hitam bekas mata saksi yang berdiri seperti patung di ruang pengadilan. Darah mengalir di lantai ruang pengadilan yang sudah dipel dengan karbol. Darah mengalir memenuhi ruang pengadilan sampai luber melewati pintu menuruni tangga-tangga sampai ke halaman. Tapi orang-orang tidak melihatnya. Saudara saksi mata. Saya, Pak. Ngomong-ngomong kenapa saudara diam saja ketika mata saudara diambil dengan sendok. Mereka berlima, Pak. Saudara kan bisa teriak-teriak atau melempar barang apa saja di dekat saudara. Atau ngapain kek supaya tetangga mendengar dan menolong saudara. Rumah saudara kan digangkumu. Orang berbisik di sebelah rumah saja kedengeran. Tapi kenapa saudara diam saja? Habis terjadinya dalam minta. Orang-orang tertawa. Hakim mengetuk lagi dengan marah. Coba tenang sedikit. Ini ruang pengadilan. Bukan seri mulat. Ruang pengadilan itu terasa sumpek. Orang-orang berkeringat, namun mereka tak mau beranjak. Darah di halaman mengalir sampai ke tempat parkir. Hakim meneruskan pertanyaannya. Saudara saksi mata tadi mengatakan terjadi di dalam mimpi. Apakah maksud saudara kejadiannya begitu cepat seperti dalam mimpi? Bukan, Pak. Bukan seperti mimpi. Tapi memang terjadinya dalam mimpi. Itu sebabnya saya diam saja ketika mereka mau menyendok mata saya. Saudara serius. Jangan main-main ya. Nanti saudara harus mengucapkannya di bawah sumpah. Sungguh mati, Pak. Saya serius. Saya diam saja karena saya pikir toh terjadinya cuma dalam mimpi ini. Saya malah ketawa-ketawa, Pak. Waktu mereka bilang mau dibikin tengkleng. Jadi menurut saudara saksi mata, segenap pengambilan mata itu hanya terjadi dalam mimpi. Bukan hanya menurut saya, Pak. Memang terjadinya di dalam mimpi. Saudara kan bisa saja, gila. Loh, ini bisa dibuktikan, Pak. Banyak saksi yang tahu kalau sepanjang malam saya cuma tidur, Pak. Dan selama tidur tidak ada orang yang mengganggu saya, Pak. Jadi terjadinya pasti di dalam mimpi, ya. Saya, Pak. Tapi waktu terbangun mata saudara sudah tidak ada. Betul, Pak. Itu yang membuat saya bingung. Kejadiannya di dalam mimpi. Tapi waktu bangun kok ternyata betul-betul, ya. Hakim menggeleng-gelengkan kepala tidak bisa mengerti. Absurd, kumam. Darah yang mengalir telah sampai ke jalan raya. Apakah saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi masih bisa bersaksi? Tentu masih bisa. Pikir Bapak Hakim yang mulia. Bukankah ingatannya tidak ikut terbawa oleh matanya? Saudara saksi mata? Saya, Pak. Apakah saudara masih bisa bersaksi? Saya, Pak. Itu sebabnya saya datang ke pengadilan ini lebih dulu. Ketimbang ke dokter mata, Pak. Saudara saksi mata masih ingat semua kejadian itu meskipun sudah tidak bermata lagi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana pembantean itu terjadi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana mereka menembak dengan serabutan dan orang-orang tumbang seperti pohon pisang ditebang? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana darah mengalir, orang mengerang, dan mereka yang masih setengah mati ditusuk dengan pisau sampai mati? Saya, Pak. Ingatlah semua itu baik-baik. Karena meskipun banyak saksi mata, tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi di pengadilan, kecuali saudara. Saya, Pak. Sekali lagi, apakah saudara saksi mata masih bersedia bersaksi? Saya, Pak. Kenapa? Demi keadilan dan kebenaran, Pak. Ruang pengadilan jadi gemuruh. Semua orang bertepuk tangan, termasuk jaksa dan pembela. Banyak yang bersorak-sorak, beberapa orang mulai meneriakkan yell. Bapak Hakim yang mulia segera mengetukkan palu wasiatnya. Lus! Jangan kampanye di sini! Dia berkata dengan tegas. Sidang hari ini ditunda. Dimulai lagi besok untuk mendengar kesaksian saudara saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi. Dengan sisa semangat. Sekali lagi ia ketukkan palu. Namun palu itu patah. Orang-orang tertawa. Para wartawan yang terpaksa menulis berita kecil karena tidak kuasa menulis berita besar. Cepat-cepat memotretnya. Klik! 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 Bapak Hakim yang mulia diabadikan sedang memegang palu yang patah. Dalam perjalanan pulang. Bapak Hakim yang mulia berkata pada supirnya. Bayangkanlah. Betapa seseorang harus kehilangan kedua matanya. Demi keadilan dan kebenaran. Tidakkah aku sebagai hamba hukum mestinya berkorban lebih besar lagi. Supir itu ingin menjawab dengan sesuatu yang menghilangkan rasa bersalah. Semacam kalimat. Keadilan tidak buta. Namun, Bapak Hakim yang mulia telah tertidur dalam kemacetan jalanan yang menjengkelkan. Darah masih mengalir perlahan-lahan. Tapi terus-menerus sepanjang jalan raya sampai kota itu banjir darah. Darah membasai segenap losok kota. Bahkan merayapi gedung-gedung bertingkat. Sampai tiada lagi tempat yang tidak menjadi merah karena darah. Namun, ajaib. Tidak ada seorang pun melihatnya. Ketika hari sudah menjadi malam, saksi mata yang sudah tidak bermata itu berdoa sebelum tidur. Ia berdoa agar kehidupan di dunia yang fana ini baik-baik saja adanya. Agar segala sesuatu berjalan dengan mulus dan semua orang berbahagia. Pada waktu tidur lagi-lagi ia bermimpi. Lima orang berseragam ninja mentabut lidahnya. Kali ini menggunakan catut. Gap. Kali ini menggunakan catut. Kali ini menggunakan catut. Terima kasih.